Memang kita butuh operasionalnya sekolah biasa. Mau dari mana gaji gurunya? Bisa membantu sekali itu. Dan itu perjuangan dari Fraksipan. Kapan udah dikerjain? Maka saya pertanyakan, kerjaan eksekretif itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jamisehat Podcast by Fraksipan DPRD DKI Jakarta. Akhirnya my dreams is come true. Karena apa? Karena my speaker, my guest speaker, Pak Husein sudah hadir. Assalamualaikum Pak Husein. Waqamu salam rupu batu, Mas Imam. Sehat Pak Husein. Alhamdulillah. Pak Husein, sebelum masuk ke hal yang lebih serius Pak Husein. Ini kan kita kontennya jam istirahat nih. Jadi hal-hal yang siapa tayi istirahat, hal-hal yang lagi senggang, yang dilowong. Biasanya Pak Husein tuh, Kalau, kalau lagi jam senggang atau jam istirahat ya. Itu, apa sih dilakuin Pak Husein? Tandas ini Pak Husein? Saya, kalau lagi jam-jam istirahat itu, Kadang-kadang baca buku. Buku apa Pak Husein? Saya sering baca berkaitan masalah buku-buku agama gitu. Buku agama. Dan juga, saya sering melihat di media online gitu. Nah, Pak Husein. Tadi gue ngelihat statement lu ya. Lu seneng banget baca buku ya. Buku agama malini ya. Kalau boleh tahu, selain buku agama ada lagi gak sih buku yang lu? Ya, buku-buku tentang politik. Politik. Dan juga buku-buku tentang masalah hukum. Maka saya di... Di sini juga ada buku. Di ada buku, di mobil juga ada buku. Di kantor di Muhammadiyah juga ada buku. Di rumah juga ada buku. Jadi kan di jalan itu, ya daripada kalau macet, saya lebih senang baca buku. Atau melihat baca-baca persoalan politik kekiningan di media online. Nah, kalau ngomongin politik kekiningan ya, Pak Husein, yang pernah gue baca ya sebetulnya ya. Bahwa saat ini demografi kita akan didominasi oleh milenial dan zillenial. Menurut Pak Husein, dengan market yang milenial, zillenial mulai mendominasi, Jadi kira-kira cukup berpengaruh gak sih dengan cara pandang Pak Husein dalam melihat buku dari sisi Pak Husein? Sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Cuma tinggal bagaimana milenial respon. Karena kita juga kan gak bisa di dunia politik itu hanya sifat membaca dari media-media online saja. Tetapi juga buku narasumber atau narasi yang bagus itu dengan kadang-kadang orang-orang terkenal, tempat-tempat besar, baik di tingkat nasional ataupun di luar negeri. Nah, benar ya Pak Husein ya. Gue tadi lihat sekilas ya bahwa background Pak Husein itu guru ya. Nah, ada gak sih Pak Husein suka duka yang lu alami saat lu menjadi guru? Dan pernah gak sih ada satu hal yang lucu yang mungkin lu ceritain di jam-jam podcast ini? Alap aja, alap aja. Guru sebenarnya itu, saya bukan background guru Mas Imam, saya itu orang hukum, orang hukum. Saya lulusan di UMJ tahun 1994, sempat jadi pengacara juga. Tapi dulu saya diajarin dosen saya itulah mantan Hakim Agung itu Pak Bismerserga, tetap terkenal itu. Pas saya dites tengah semester, cuma pertanyaan, Pak Husein, kamu masuk hukum ngapain? Wah, saya jawab, saya masuk hukum, orang tua sekadar pengen tahu perbandingan hukum nasional dari segala aspek hukum. Dan juga itu paling utama saya, Pak. Tapi kamu jangan jadi pengacara ya, Hakim, Jaksa, itu orang penipu semua. Oh iya? Penipu sudah, penipu gimana? Duh, yaudah. Akhirnya saya kebetulankan, dari Muhammadiyah Kompleks DPI itu dari murid, dari murid menjadi aktivitas IPM, ikatan pelajar Muhammadiyah, pimpinan cabang situ. Tiga priode menjadi pimpinan daerah IPM, setelah itu menjadi sekretaris PDM Jakarta Barat, pimpinan daerah di Jakarta Barat. Tahun 1996 itu masih muda, baru umur 25 tahun. Wah, tahun 1996 gitu. Tapi memang saya senang organisasi masih dari kecil. Karena saya berprinsip organisasi itu adalah menjadi fondasi dasar kita untuk mencapai karir. Kan sekarang tidak bisa juga menjadi dunia politik atau ujuk-ujuk jadi. Tapi latar belakang kita itu menjadi hal yang cukup no point, menarik sekali. Ya kita tahulah, di dalam kancak politik nasional, toko-toko besar. Ya Amir Rais mungkin itu, terus si Akbar Tanjo dulu, Menteri mantan-menteri panorong kosong, senang tuh. Itu kan Harmoko, itu kan dikatakan hari-hari omong kosong. Tapi luar biasa, dia ditambahkan SMA, wartawan loh. Tapi karena dia pegawai orang saya cukup luar biasa, membawa dia sampai Menteri yang sangat luar biasa. Jadi persoalan anak muda sekarang, ya tadi, anak muda bukan hanya eksen di dalam dunia politik, tetapi harus banyak baca narasi atau sumber-sumber yang cukup mumpuni untuk sebagai nilai dasar, pengetahuan tahun awal bagi kita di dalam dunia politik. Dan sekarang perang anak muda kita nggak mungkin sekali. Dan sudah waktunya anak muda yang muncul, gitu, untuk bermain, memberikan partisi politik yang cukup luar biasa di Indonesia, gitu. Itu hampir kan 33% itu coba ingin aja, anak muda. Nah ini adalah kesempatan anak muda untuk terjun di dalam. Tetapi saya ingatkan, saya itu mencapai sekarang itu 22 tahun. 22 tahun ya? 22 tahun, Mas Yuma. Bukan baru artinya. Dibilang dunia politik serius, ya serius, pecanda-canda gitu. Tapi kita punya pemikiran yang matang, punya cita-cita yang matang gitu loh. Jangan terlalu, kan banyak anak muda sekarang tau-taunya masuk jadi nggak nih? Nggak bisa dengan politik. Instan. Kalau itu yang terjadi, nggak akan lama. Dan banyak contoh itu. Di panahnya banyak contoh. Contohnya? Ya, ya. Anggap doang sekali, selesaikan itu. Karena maunya eh, selesaikan itu. Jadi gitu. Nah ini pelajar urus saya, pelajar urus saya. Jadi, jangan anak muda sekarang maunya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk. Jadi, kan ini. Proses itu menjadi sangat luar biasa. Kata kunci adalah proses. Nah, baiklah gini. Proses ini kan ada hubungannya sama dunia pendidikan, Pak Usun. Artinya nggak semua proses ini langsung, Taraaa, I'm Brazil. Langsung kan baru ada proses di dunia pendidikan. Nah, waktu Pak Usun terlibat sebagai pengajar, saat itu ya di sekolah Muhammadiyah. Tentunya kan Pak Usun akan mencetak murid-murid teladan yang memang dia paham secara ahlak dan juga kompetensi. Nah, bagaimana Pak Usun bisa men-treat hal demikian sehingga setelah siswa-siswinya lulus pun, mereka lebih dewasa menghadapi permasalahan yang ada di luar sana? Jadi, saya jadi guru itu dari tahun 1993. Itu belum lulus itu, 1993. Belum lulus kuliah? Belum di kuliah. Jadi nyambi ya Pak Usun? Ya memang, udah naik tingkat itu dari tata usaha. Kan dari tadi kan tukang sapu dulu. SMA kelas 2 tukang sapu. Setelah itu, saya ingat tahun 1987 itu saya udah diangkat jadi tata usaha. Dari paling rendah? Iya. Itu terlihat terus TU? Iya. Dan sampai sekarang banyak. Jadi tukang sapu jadi guru sekarang. Jadi memang, beda lah Mas. Memang jadi guru itu seni juga sih. Seni juga. Saya belajar banget. Banyak itu tentang masalah guru itu. Enggak tahu, tahu-tahu jadi guru. Kan dulu kita kan ada PPG. PPG itu panjang apa? Ada pelatihan pendidikan guru. Dulu saya ikut PPG itu. Jadilah jadi guru profesional. Ya, ini kalau jadi guru itu seni lah. Seni. Karena bagaimana kita mendekatkan diri, menyatukan diri dengan berbagai macam karakter. Anak-anak kita dan yang latar belakang kehidupan yang beda-beda. Beda-beda. Waduh gak bisa diceritain. Kalau latar belakang pendidikan itu. Anak-anak kita itu. Jadi kehidupan. Jadi memberikan jadi guru itu. Menurut saya lebih banyak memberikan motivasi. Kalau kita memberikan motivasi. Anak tidak akan susah gitu. Mengerti. Tujuannya kemana. Itu banyak kan guru begitu. Nah. Jadi guru itu lebih ke kita ya. Lebih ke kita. Dan memang saya itu dari umur muda itu Mas Iman. Menjadi guru favorit. Busssssss. Pak Mutandri, aku favorit kan. Wuuu. Nah pernah gak sih pak. Ada satu momen lucu pak. Saat Pak Hussein ini sebagai guru. Hal lucu. Hal lucu yang lu rasa ini. Belum pernah lomongin. Dan ini pernah lomongin di jari self-focus. Ada gak sih momen lucu yang lu tuh menarik buat t-shirt ke temen-temen. Jadi bahan inspirasi juga. Ada juga sih yang. Kalau bahasa keren gak apa ya. Nge-prank nih. Nge-prank? Iya. Maksudnya nge-prank gimana pak? Sempat mau jodoh apa gimana? Waktu itu saya menjadi ketua. Ketua Majelis Judesmen. Ketua Yasan. Anak ini. Dari kelas 1. Perhatian. Seneng gitu loh. Saat Pak Hussein? Iya. Nah dia punya geng lebih kurang 6 orang. Geng ya? Geng ya. Cui-ciwi itu ya? Iya. Ada nomorong gitu. Tapi pintar-pintar semua. Juara semua. Olimpiare gitu? Bener. Juara-juara. Juara semua ya. Tahu-tahu datang. Habis pulang datang ke kantor saya. Bareng-bareng gitu. Rombongan gak ya? Rombongan. Terus? Terus bilang. Saya. Ya. Apa. Pak. Boleh bicara gak? Boleh ya. Masuk semua ya. Masuk. Ya udah kan segini lah ya. Ya segini. Masuk. Bilang. Pak Usain diantara kita berenam ini ada penggemar beratnya. Wah. Saya bilang. Hahaha. Saya bilang. Penggemar berat apa nih saya bilang? Oke. Itu tahun berapa Pak Usain? Oh gitu. Itu tahun. Sembilan. Lapan. Sembilan. 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 26 ya. 26. 27 ya. Dateng lah itu sebelumnya kan. Dateng. Kakit saya kan. Sedangkan anak ini berenam ini. Ya anak ini. Aktivis ya. IPM ya. IPM. Ya. Penggemar beratnya mana saya bilang. Ya seneng lah ngeliatin bapak tiap hari ya. Kalian jangkau. Apa. Pokoknya kita ini. Muris sama guru. Saya lagi di sini adalah saya seorang pimpinan. Jadi tidak boleh. Jinlok. Oh ya. Saya bilang. Apa jinlok? Saya bilang. Selain itu nggak boleh. Saya bilang. Ya terus. Saya memberikan selama ini terbaik itu supaya kamu maju. Support. Dan support. Kadang-kadang kan saya suka jajanin anak-anak gitu. Misalnya anak-anak yang nggak mampu. Bisa jajanin. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Saya ajak teman-teman. Ayo kumpulin uang. Serah seratus rupiah. Pasir ribu. Kita. Buat bayar. Bantu bayar sekolah. Lebih dekat anak-anak yang saya kayak gitu. Yang karena. Saya dari. Sebelah saudara. Dua belah saudara. Yang sekolah kan cuma saya sendiri. Ya sampai tingkat tenjang pendidikan tinggi. Sampai pendidikan tinggi. Bahkan. Ada. Empat lima keluarga saya nggak sekolah juga. Nggak sempat dari saya SD juga. Karena dulu bapak saya matakan itu. Saya di kamar sekolah. Dengan. Cara-cara yang baik. Kamar sekolah. Maka saya. Apa. Ehm. Amanah orang tua itu. Saya laksanakan kan. Saya juga sempat di. Pecandain. Dibikin. Wah itu ulang tahun. Meme. Iya. Dibikin ulang tahun. Tapi anak-anak udah biasa. Pecandain saya udah biasa. Kalau pada saat pecanda ya. Biasa. Tapi ada hal. Soal lucu nggak enak juga dipicarakan. Hehehe. Itu. Tapi memang. Mungkin sedikit. Lucunya gimana? Hal lucu. Sedikit. Ya tau-tau saya di. Ehm. Disiram pakai. Gelur-gelur. Telur udah diaduk. Pakai. Apa. Tepung. Tepung segala macem gitu. Terus. Pokoknya happy nggak lu? Ya happy gimana. Satu kelas gitu. Satu kelas gitu. Biasanya kan. Saya kan. Orang paling tegas ya. He. Tapi karena ini hari. Hari. Spesial saya. Ulang tahun deh. Udah pakai rapi-rapi. Masuklah. Ditunggu di pintu. Artinya Pak Usian ya. Pendidikan yang Pak Usian alami. Saat menjadi guru. Mentretmen murid-murid. Dan akhirnya. Terjun di dunia organisasi. Yang awalnya tegang. Itu bisa di kolaborasikan ya. Dengan. Sangat. Partner kerja. Partner di organisasi. Bahwa. Satu kerja itu nggak bisa dilakukan secara serius. Serius terus. Sangat. Perlu juga di. Akumulasi hal-hal yang lucu. Yang fun. Yang jokes gitu. Biar suasa nggak begitu tegang. Betul. Pak Usian. Dan ternyata. Itu lebih efektif. Ternyata. 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 Anak-anak sekarang ya. Ya. Kalau anak-anak dulu. Zaman saya itu. Ya. Enggak tahu. Mungkin teknologi belum masuk ya. Tapi anak-anak dulu. Sangat serius. Baik mana menghormati guru. Orang lewat depan guru juga nggak berani kan. Sangat luar biasa dulu itu. Padahal kalau dibandingkan. Anak-anak dulu itu. ya rambutnya gondong-gondong enggak dulu ya? iya iya termasuk saya rambutnya gondong? iya anak sekarang sopan juga sopan juga cuman berani berani gimana maksudnya? berani belak belakang gak? iya berani belak belakang juga kalau anak dulu kan jangan kan mau belak belakang mau lewat aja sungkan saking respeknya dulu tetapi kan menurut saya sih ya perbedaannya menyolok itu ada ya antara itu aja anak sekarang mau instan nah ini rata-rata ya anak sekarang itu ya tapi itu memang padahal kalau bicara kurikulum pendidikan sekarang lebih lengkap kita dulu gak punya buku ya nulis ya? nulis terus dan saya ini termasuk yang tulis di papan terapih terapi saya sempat pernah juara tulisan indah sampai tingkat provinsi juara tulisan terindah terapi oleh pak Husem sejak kecil itu udah aktif loh sudah memang di dalam keluarga muncul beda muncul beda kenapa bapak itu mengamanatkan saya suar sekolah karena saya hampir juara umum dari kelas 1 sampai kelas 6 kelas 2 sampai kelas 6 SD dan bapak saya dari sekolah jadi kalau itu perbedaan nyolok ya tapi kalau persoalan etika sepansanto kembali ke kita juga masing-masing masing-masing gurunya nah ini dan penanganan anak sekarang lebih sulit kalau kita gak hati-hati dan persoalan kebebasan berpendapat dan lain-lain dan karakter manusia itu gak lepas daripada kultur budaya kita makanya saya anak itu tinggal saya tanya asal-asal orang tua dari mana oh iya ternyata oh caranya begini jadi kultur dan budaya yang diwariskan dan dididik oleh orang tua sangat berpengaruh sama tindak-tindak dan sikap sangat luar biasa oh sen barusan gue ngecek di hp bahwa ternyata kasus bully di DKI Jakarta bully pungli bully dan pungli ada dua kasus bully pungli di DKI Jakarta cukup jadi satu solotan menurut oh sen itu jadi satu problematika yang harus diselesaikan dan wajib diselesaikan di dunia pendidikan DKI Jakarta tapi perlu kita bedakan dulu yang pungli ini sekolah negeri pas swasta kalau sekolah negeri sekarang udah gak ada kalau dulu iya gratis ya karena udah gratis semua kan sekolah negeri ya dan sekolah negeri sepantau saya itu termasuk saya kena orang tua murid juga gak berani karena di DKI sudah terjamin semua karena sekolah negeri itu ada dana DOPnya ada bosnya ada bosnya beda DOPnya ada bosnya ada di negeri ya terusnya anak-anak juga ada sekarang udah dibantu oleh KJP dan lain sebagainya jadi gak ada lagi sekolah negeri itu yang melakukan pungli dan mungkin adalah satu dua mungkin dari aspek para sekolah yang yang coba-coba bermain lah gitu tapi dengan kalau di swasta bukan pungli menurut saya mau dari mana lagi mas sedangkan bantuan pemerintah DKI terdapat swasta itu berkaitan dana bos aja dan dana bos itu gak bisa meng-cover seluruh kegiatan sekolah apresi sekolah jadi DKI aja itu swasta masih ada gaji yang dua juta guru iya masih ada jangan jauh dari DKI ya jadi contoh deh di sekolah saya itu bukan pungli ini kita memungut uang awal tahun kan butuh seragam butuh buku segala macam itu aja sudah kembali ke orang-orang murid gak ada kalau menurut saya itu pungli ya terus apalagi sekarang uang masuk sudah di PPD bersama kan lah udah ada juga kan sekarang sangat membantu juga ya jadi gak ada sebenarnya kalau pungli di swasta ya memang kita butuh operasionalnya sekolah biasa mau dari mana gaji gurunya tapi sekarang udah lumayan lah ada DKI bantu dana apa dana hibah walaupun 500 ribu 550 ribu sangat membantu sangat membantu sekali itu dan itu perjuangan dari fraksipan melalui budget sebagai penunturan itu maksud dana hibah kaut kan juga baru terbonus jadi itu sangat membantu jadi pada saat mereka akhir ujian kan ujian kan ada tahapan ujian kalau kita kan ujian tertulis aja dulu kan masih mana masih ngalami gak oh sekarang praktek dari seluruh seluruh bidang studi itu harus uji praktek dulu ujian ujian praktek ujian tulis jadi ya memang tuntutan kurikulum begitu gitu loh dipaksa untuk mereka itu tidak jago teori aja iya jadi memang begitu ya cuman mungkin kan tergantung sekolah-sekolah tapi tidak menurut saya tidak tidak melampaui jauh lah saya yakin juga sekolah-sekolah sekolah-sekolah juga takut kok sekarang kan apa-apa kan dilaporin apa-apa dilaporin good governance tapi sekwil ijin tadi kan udah sedikit kita ngebahas tentang pungli mungkin sisi lain tentang bully ada beberapa case siswa yang gak tahan di bully karena dia terganggu kesertan mentalnya karena dia sakit drop segala macem itu sering terjadi sering terjadi memang yang namanya anak ya seharusnya ini kan peran itulah peran balik kelas peran di dalam kelas peran balik kelas memang kadang-kadang kenapa terjadi bully membully itu karena memang sekarang kan guru kan banyak yang muda juga yang pelanannya kurang dia juga belum memahami betul sifat-sifat anak ya kan guru-guru baru gitu itu ada yang terjadi gitu nah ini menjadi itu pentingnya komunikasi antara sekolah dengan orang atau murid beda kalau dulu sekolah kita ya berangkat-berangkat aja kalau sekarang gak bisa kerjasama antara bahkan peran orang tua murid lebih besar daripada peran sekolah sekarang orang tua murid orang tua murid orang tua murid iya nah Pak Usain tadi kan lu sempat mention tentang masalah bully ya di sekolah jadi sebenarnya bully ini solusi yang paling simple yang bisa dilakukan oleh sekolah terhadap permasalahan yang terjadi di anak-anak murid itu gimana Pak Usain? yang pertama walikas harus faham dikelasikan oleh pembataan jadi walikas itu faham oh anak saya di pojok oh ini nanti satu yang kedua kerjasama orang tua sama sekolah harus buat orang komersial intens supaya tidak jadi kayak gitu makanya pendidikan sekarang itu peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan jangan beranggap oleh dulu ah kalau dulu kan berangkat orang tua gak tau pulang orang gak tau gak bisa sekarang jamannya udah beda teknologi yang begitu luar biasa dan juga memang peran sangat utama peran orang tua bukan peran sekolah lagi kalau sekolah itu kan hanya tempat menghabitin kan belajarnya di rumah bukan belajar di sekolah karena ada juga orang tua ya faktor kehidupan kebanyakan itu masih mampu kadang-kadang anak itu karena faktor kehidupan membuat minder juga ini tugas sekolah tugas sekolah dan orang tua yang paling utama di kelas itu adalah walik kelas nah walik kelas ini yang punya pengalaman menjadi guru yang baik itu salah satu alat yang 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 aman untuk yang ya kasus itu kan gak banyak juga sedikit gak banyak lah gantung kita menyikapi tapi kan kadang-kadang orang tua murid itu kan gayanya juga kan baru masalah sedikit sebesar sekolah sekolah saya bilang itu gak gak lah akhirnya juga ini baru-barunya pernah terdikas juga ada SMK Md. 4 tapi orang tua oleh para sekolah melaporkan bapak saya siap lain bapak kemana pun takut juga minta maaf salah masalah KJP kan KJP dimakan oleh istrinya bapaknya dateng sekolahnya dia salahin kasus kan itu antisipasi untuk masa boli oke oke Pak Hussein baru saja ya kita lihat sedikit nih Pak Hussein tentang profil Pak Hussein bahwa Pak Hussein saat ini di DPRD membidangi Komisi D itu Pak Hussein di bidang pembangunan ya sebenarnya kalau boleh tahu Pak Hussein di Komisi D ini apa aja sih yang Pak Hussein kerjanya atau Komisi D ini membidangi apa aja Pak Hussein ternyata Komisi D ini Mas Imam sangat-sangat luar biasa menurut saya dalam rangka untuk membangun partai ke depan karena kita langsung ke infrastruktur ya disitu ada SDA nya berkaitan masalah saluran relokasi sungai masalah sampah lingkungan hidup masalah bina marja jalan masalah perumakan eh masalah eh ya listri segala macam itu kan menyangkut hal yang vital kehidupan dan ternyata Mas Imam saya sudah turun total lebih kurang empat RW empat RW empat RW ya yang full RW ya ya sangat-sangat kasian banget ternyata di dalam di bawah ini pembangunan yang kita lihat di di luar sana wah gitu ya tetapi sudah menyangkut kayak lingkungan RTRD bisa berubah bisa berubah ternyata maka saya pertanyakan kerjaan eksekutif itu apa tapi memang saya turun di bawah itu nggak mau melisaikan satu RT satu RT kalau di cover satu RT tim turun dulu aku persoalan di bawah semua persoalan saya undang suruh kasatannya ada masalah lingkungan hidup undang masalah lingkungan hidup ada masalah SDA undang SDA ada masalah jalan undang ada pertamanan undang jadi pada saat saya melakukan dialog situ ada mereka mereka aja menjawab kapan itu dikerja menurut saya faktor biasa saya di komisi D ini berkaitan infrastruktur apalagi kan cuma tiang listrik pertahanan ti lampu itu kan persoalan tamanan kan kan cuma nge-intip pohon kan itu macam itu kan dan Pausen ngomongin masalah komisi D ya atau pembangunan ya target apa yang ingin Pausen kerjakan terutama di komisi D di tahun 2002-2003 menatang kan kita kan ada hasil reses ini dan udah masuk semua ada kompilasi reses dan saya itu lebih kurang yang besar-besar itu lebih kurang ada sekitar 10 titik 10 titik itu menjadi prioritas utama yang sudah dimasukkan ke dalam kompilasi reses dan memang itu menjadi prioritas Masudin dan misalnya ya alhamdulillah sih Mas Inam ternyata untuk kebawah ini akhir sama berpikir membangun Jakarta ketingkat RTRW ini bukan lagi gubernur proses bukan lagi eksekutif eksekutif namun ternyata harus legislatif yang wajib mengawal proses pelaksanaan mengawal pada saat penyusunan anggaran sampaikan proses eksekutif dan ternyata itu tergantung kita sebagai anggota dewan melakukan komunikasi yang harmonis dengan eksekutif dan dibawah itu sangat mudah loh bukan saya Mas Inam saya cuma nama aja sekarang yang menjalankan semua adalah semua staff power setiap komisi sangat luar biasa dengan bidang masing-masing dan kata gue aja adalah harmonisasi komunikasi itu poin menarik sekali ya kita gak bisa gagah-gagahan juga kan ya gak bisa ini kan kita partner kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dan tentunya dengan pembangun komunikasi yang harmonis sekali lagi giving the applause for Pausin oke Pausin tiba juga ke sesi berikutnya jadi kita punya challenge namanya true or dare true or dare itu kayak gini Pausin sesimpel Pausin menjawab hal jujur dan hal berani ya gak sih koreksi ya jadi ada beberapa pertanyaan yang aku lempar ke Pausin silahkan Pausin bisa memberikan tanggapannya jangan jujur nih walaupun pahit ya walaupun pahit oke jadi siapa takut Pausin sudah siap? siap sudah menyiapkan mantel terbaiknya ya udah terbiasa itu oke it's time to true or dare challenge Pausin pilih aja nih mau true or dare dulu true or dare dulu true dulu pertanyaannya gini Pa siapa Alec yang bapak segar nih? oh iya di DPRDKI ya di DPRDKI khususnya oh di DPRDKI ya iya DKI semua saya sekenan karena itu punya kelebihan dan punya kekurangan kalo kita bicara paling Pa yang paling 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 segala nih ini dari aspek apa kita memang? aspek apa aja Pa? afektif, psikomotorik, kognitif silahkan ya dari ee mbak Husein 4 ini ya ya ibu pimpinan ibu pimpinan? ibu pimpinan? ibu pimpinan ya? baik eeemm terkutangan mre Pak Husein true or dare? 3 2 1 1 pertanyaannya adalah kalo tidak jadi anggota dewan Pak Husein itu mau ngapain Pa? wah masih mau saya jadi sebelum anggota dewanya itu anggota dewan itu adalah bukan menjadi hal yang wah bagi saya gitu loh di dalam kehidupan sehari-hari gitu loh jadi saya gak anggota dewan ya jobnya banyak malah saya jadi anggota dewan ini dakwah saya jauh sangat jauh berkurang artinya Pak Husein dakwah ini kan gak hanya di tempat ibadah tapi di tempat pekerjaan DPR ini juga bagian di dakwah iya betul iya betul tapi kan gini masih ma'am saya setuju itu memang sangat perlu kita dunia orang posisi bagi politisi dan juga memainkan doa itu penting saya setuju sangat Pak Husein lastly kita punya satu konklusi yang harus Pak Husein jawab di jalan-jalan podcast ini banyak banget hahaha perutu Pak Husein perutu Pak Husein kita nih bentar lagi akan habis 2022 dan kita akan menyambut 2023 harapannya nih buat Pak Husein buat DKI Jakarta khususnya di komisi D terkait pembangunan apa harapan Pak Husein yang ingin Pak Husein lakukan di 2023 mendatang khususnya di bidang komisi D komisi D dan itu pembangunan ya di komisi D ini harapan ke 2023 ya ya apa memang banyak 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 persoalan di bawah ya di tingkat RTRW ini berkaitan dengan infrastruktur itu dan sampai dengan hasil daripada penyusunan anggaran kemarin keterlisasi dengan baik supaya rakyat juga merasakan betul dan menikmati apa hasil dari perjuangan anggota dewannya gitu seperti aja bangun jalan sedikit aja udah senang mereka dan memang ya nggak mudah juga dengan APBD kita yang ini ya ya dianggap masih kurang lah karena problem masalah infrastruktur dibahat bukan bukan hal yang mudah juga tapi saya memberikan penjelasan secara detail dengan konstruen mudah-mudahan walaupun tidak semua tetapi anggaran 2023 ini terserat dengan baiklah dan itu memang ini Mas Inam ya perlu ada koordinasi dan komunikasi dengan institusi cukup bagus dan komunikasi itu ya tadi komunikasi kreatif supaya keinginan kita juga mereka komunikasi dengan baik mudah-mudahan itu supaya Jakarta kedepan juga cukup bagus kan karena karena tata pembangunan awal itu yang tidak baik maka untuk memperbaiki ini bukan bukan tahu-tahu jahadi gitu butuh proses yang cukup lama dan ini menjadi tugas dan kewajiban anggota dewan khusus di PAN ya tapi yakin kader-kader PAN dibawa komando ibu pimpinan itu tambah jika kemarin beliau juga waktu ketemu PENJ itu luar biasa tuh PENJHIRU itu percayaan luar biasa itu termasuk Jumantik di bawah ya luar biasa dia langsung bicarakan artinya kader-kader PAN di legislatif ini sangat-sangat apa concern dan sangat memahami betul kondisi yang terjadi nah ini juga butuh peran daripada fraksi PAN di setiap komisi untuk merespon keinginan keinginan teripta khusus konsisten kita dan masyarakat pada umum masyarakat misalnya tapi bisa saya yakin bisa sangat-sangat ya saya rasa itu sekali lagi terima kasih tepuk tanggalan untuk Pak Husein wooo sekali lagi Pak Husein thank you so much Pak Husein udah melongkang waktunya pinjam di share podcast dari fraksi PAN DPRDK Jakarta sekali lagi hope you all the best than before dan salam buat keluarga dirumah oke thank you so much pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh